Aku nggak pingin seterusnya jadi karyawan, apalagi orang-orang sekarang tuh punya prinsip gitu ya kan Wah aku tetep harus kerja, pingin jadi karyawan, naik jabat ini, yang dikejar tuh mereka kedudukan Kalau aku nggak pingin sampai umur 40-50 tahun tuh harus jadi karyawan terus, enggak Karyawan, cari duit, usaha, jenuh loh mas jadi karyawan itu yang cuma pagi berangkat terus rapi, gini-gini Mau kerja dimanapun yang gajinya mau ratusan juta atau apa, enggak Pasti mereka pasti mikirin, ingin punya sampingan Aku bukannya menghina orang atau yang jadi karyawan, aku pun waktu pas jadi karyawan Walaupun aku mungkin dapat uangnya lebih mas, tapi finansial aku tuh pasti ada yang kurang Kok aku kurang ya mau buat ini, buat ini, akhirnya satu apa, takutnya nanti minjem utang atau apa gitu ya Jadi nggak semuanya orang yang jadi karyawan itu tenang dengan haji tinggi Kita nggak tahu di belakangnya itu apakah saldonya cukup atau kacicilannya banyak atau enggak gitu Ini yang isi 25, ada isi 10, 15, 20, 25 Harganya berapa? Untuk sekarang harganya di 2.500 per piecesnya Iya Kita nggak ada batas maksimal minimal, pokoknya mau beli 1 biji pun bisa Kamer kayak gini kalau udah matang bisa tahan sama-sama 3 hari kalau yang ini Kalau yang putih itu, yang sebelah sana itu 1 hari sampai besok Karena dari bahan pakunya kan beda Kalau kamer ada 2 jenis, kamer tepung terigu sama tepung beras Nah ini untuk bahan dasarnya ini apa Kamer tepung beras, temer putih namanya Ini tepung beras ini? Iya Sampung nama apa? Putih karena ada santannya Berarti ini isinya cuma tepung beras sama santan? Tepung beras, santan, pastikan yang namanya kue Bahan pendukung yang lain pasti ada gula gitu kan Tapi kalau menggiri khasnya kamer itu tape mas Jadi ada tape-nya Kalau yang ini bahannya apa aja mas? Itu tadi tepung terigu, tape Tapi nggak ada santannya ya? Nggak ada Kalau kue kan biasanya itu Berarti ada 2 macem ya? Cuma itu karena kayak gitu kan ngembang ciri khasnya emang dari tape mas Kalau kamer itu pasti pakai tape Yang bikin ngembang dari tape ya sebenarnya? Kalau misalnya untuk dipegang sama buah hamidahnya gitu ya kan Jadi ini kan udah 4 generasi mas Kalau mungkin dilihat dari sejarahnya Generasi pertama mungkin tahun 50-60an Sebelum Medan Musa ini dulunya mana gitu? Kalau saya dulu ya emang kecilnya emang udah disini mas Kecilnya emang disini bantuin gitu ya kan Cuma setelah lulus SMA Hijrah ke Jogja gitu ya Kuliah kerja gitu ya Ya karyawan gitu ya Terus sekarang ya Bantu ngembangin disini Karena kan ini bisa dibilang peluang buat keluarga kita gitu ya kan Mau nggak mau kita harus perkembangan seterusnya Bagaimana caranya itu kue kamer yang tadi tradisional bisa dikenal seterusnya Jadi mesti ciri khasnya pemalang kue kamer gitu Ini mulai bikin dari jam berapa? Kalau ini subuh jam 5 Jam 5? Sampai jam berapa? Sampai nanti ini sehabisnya biasanya jam 11 Nanti mulai lagi jam 2 Nanti istirahat siang? Iya istirahat nanti mulai lagi jam 2 Sampai? Sampai sore Sampai malam Mbak itu seharian pul bikin terus gitu? Iya Ini paling jauh pernah kirim kemana? Kemarin ada yang dibawa ke Jerman Jerman? Kemarin Jadi kemarin sore pesen beli Hari ini dia langsung ke Jakarta Terbang Jadi berarti dari sininya pun juga pernah dibawa ke Jepang Kuat 7 hari Kalau untuk Indonesia Paling jauh Papua Papua? Kan disini kan banyak lingkungannya Kayak kamer tuh mas Jadi Kalau di kita itu Kalau misalnya kehabisan atau apa Ada yang nanya Yang jual kamer lagi atau apa Kita tunjukin Gitu ya kan Oh ada sebelah sini Sebelah sini Sebelah sini Sebelah sini Nggak pernah punya prinsip Harus jatuhin enggak? Harus dukung Kalau untuk yang lain terserah monggo Tapi kalau kita itu Kalau ada yang ngomong enak enggak? Kalau misalnya tanya ke saya enak Tapi selera di pembeli Jadi udah Yang misalnya mau ngomongin kita Itu tuh udah biasa Tapi emang prinsip dari kita tuh Jangan sampai jatuhin usaha orang lain Usaha ini tuh Maksudnya Alhamdulillah Sudah banyak dikenal Tapi ke depannya Bagaimana saya pengen Ini tuh biar lebih gitu ya kan Kalau misalnya Kitanya malah justru Ngalah dengan usaha lain Kita sih dikejar Intinya Satu Kita nggak pengen Menjatuhkan orang lain Tapi kalau misalnya Untuk kita pengen selalu di atas Iya Itu malah justru tujuan kita Jadi kalau misalnya Mereka ada yang di atas kita Kita harus punya strategi Biar di atas lagi Bisnis tuh kayak gitu Jadi kejar-kejaran Tergantung kita Kita jangan Yang namanya Usaha jangan sampai ngalah Gitu Kalau rugi Kita nggak takut Tapi pasti Siap Rugi pasti ada Pendapatan kurang Itu pasti ada Lebih kita syukurin Usaha tuh pasti ada Ada turunnya Usaha yang nggak kuat Ada bangkrutnya Ada berhasilnya Gitu ya kan Jadi Usaha tuh nggak Semuanya mulus Takut ada saingan Atau nggak Itu udah hal yang wajar Gitu ya kan Takut kekurangan pembeli Atau apa gitu Udah wajar Intinya Aku tuh Bagaimana caranya Aku punya strategi Biar Tetap masih Kuat menghadapi semuanya Baik mau dari gendala Dari saingan Dari semuanya Gitu ya Prinsipnya itu Optimis Optimis Jadi optimis Itu kadang Yang gosong-gosong pun Juga banyak Peminatnya Iya ya Gosong gitu ya Ciri hasilnya seperti ini Ciri hasilnya emang Warnanya kayak gini Kalau yang gosong itu Nanti agak hitam Tapi emang kalau Dimakan dalamnya Lebih renyah Jadi emang selera sih Ada yang minta Ada yang suka Kalau aku sih Maksudnya kalau ada orang Atau tetangga Atau apa Mau buka usaha kamir Malang tak support Terserah mungguh Gitu ya kan Mau buka di sebelah Mau buka di belakang Mau depan sini Mungguh gitu ya Enggak apa-apa Kita enggak pernah Yang kayak gitu Tapi malang justru Dari kita itu Kalau misalnya Mau buka di tempat lain Tapi kita ngeliat Lokasinya ada yang suak Malang kita sih Yang seringnya enggak enak Ini kalau Kedepannya mau Buka japan lagi ya mas Kita sing Yang benar-benar Paling kita harapin ya mas Membuka lapangan kerja Sebanyak-banyaknya Itu Itu aku Tingin Makin banyak dikenal Kita nyerap Lapangan kerja Sebanyak-banyaknya Kita enggak mau Ngeliat backgroundnya Seperti apa Dari semua kalangan Gitu loh mas Maksudnya Kita enggak menargetkan Pendidikan Dia sekolah Atau enggak Tapi dia punya skill Laman niat Itu yang aku cari Niat punya skill Masuk Kalau di total mas Pimp itu sehari Bisa produksi Berapa pipsis Kehitung enggak Bisa Kehitung Aya sekitar 2000 sampai 2500 ya Karena ini kan Ada yang jual Di sini mas Teruskan kita kan juga Ada kerjasama Sama toko-toko Bakery di Pemalang Jadi toko-toko Roti di Pemalang pun Juga ngambilnya Dari sini mas Jadi kayak Ada toko-toko Besarlah Sama buat Miring-miring juga Iya Kan sama aja Bantu Pendapatan mereka Mas ini Lokasinya di dalam Gang masuk Banget kecil Lagi Alhamdulillah Mas Jadi emang Ini mas Apa Namanya usaha Udah turun-temurun Jadi kalau emang Kayak Maksudnya udah banyak Dikenal Dimanapun Biasanya dicari Jadi kayaknya Kalau Kayak kemarin Lebaran Pulang ke Pemalang Balik ke Ibu Kota Nggak bawa ini Kurang Sudah Pesan Buat kapan Besok sore Besok sore Ada Masya Allah Kalau putih Bikinnya tetap Pagi Udah Sukses Punya uang Banyak Hal apa yang Pengen Dilakuin Yang sekarang Belum bisa Berbagi Ke semua orang Kalau di kita Itu percaya Semakin kita Sering berbagi Ke orang Biasanya sering Dilancarkan Rezeki kita Bener Terserah orang Mau percaya Atau apa Yang mau Nanti bilang Pencitraan Atau enggak Kita ada uang Tidak banyak Tapi setidaknya Ada yang kita Sisihkan Senang Ada uang Bisa bermanfaat Ke orang lain Alhamdulillah Orang menilai Terserah Munggu Ini paling pencitraan Padahal Tidak pernah Setekah Kalau saya Tidak percaya Tidak percaya Yang jalanin Aku secara vertikal Aku sama Tuhan Jadi kan Kadang ada orang Ketika Paling pencitraan Enggak mungkin Sedekah Masa bodoh Kalau orang lain Ada yang Ngomong baik Alhamdulillah Ada yang Ngomong jelek Masa bodoh Kita enggak peduli Kita enggak peduli Orang mau Ngomong apa Ngomong apa Tidak peduli Yang penting Keluarganya Aku itu Semangat Karena Bagi aku itu Wasting time banget Masa-masa Ngabisin waktuku Jalanin aja Karena aku Masih megang Nanti suatu saat Orang-orang Kayak gitu Dateng di kita sendiri Pingin dimotivasi Tak syukurin aja Banyak bersyukur Banyak bersyukur Membuat semangat Yang bikin aku Buat semangat Masa tetap Jalanin disini Nilai Kebersamaannya Mas Antara Dari kita Sama Karyawan Ngasih masukan Marahin Itu hal yang biasa Tapi enggak ada Kita dendam-dendaman Udah kayak keluarga Sana Dari pihak karyawan Ngasih masukan ke kita Gitu ya kan Kita terima Ya udah kayak Kita anggap Keluarga di dunia Kerja kita keluarga Disini tuh Kita enggak Nerapin yang kayak Perbudakan kayak gitu Itu enggak ada Kita keluarga Bareng Tapi ada tanggung jawab Masing-masing Makanya disini Pati petah lama-lama Karena kita konsep ini tuh Bukan antara Bos sama karyawan Keluarga Tapi tanggung jawab Dengan Job desa masing-masing Kalau misalnya sarannya ya Pertama satu Jangan takut Lakukan apa sesuai Yang dia inginkan Berdasarkan kemampuan Sama skillnya Aku mampu Jualannya seperti ini Aku mampu Buat seperti ini Jadi Apa yang ngerasa Dari diri Kita masing-masing Mampu untuk Menghasilkan Sesuatu Lakukan Niatnya dalam hati Satu jangan takut Usaha pasti ada Naik turunnya Kalau misalnya gagal Yuk bangkit lagi Anggap aja itu Kegagalan itu Ya maksudnya Dijadikan referensi Buat kita Lakukan lagi gitu ya Bagaimana biar rame Rame jatuh sepi lagi Tetap Ini konsisten Niatnya pertama Dari hati Sesuai dengan Keterampilan Skill Apa yang dia bisa Lakukan Bingung Masalah finansial atau apa Pasti ada solusinya Sekolah kemasalahan Pasti ada jalan keluarnya Masa juga sama-sama Ikut bantu Masa gimana Baik Apa sih yang membuat kita Bayarannya banyak 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 Terus diperhatikan Kalau sampai ini Berapa tahun Kalau aku Udah 10 tahun Kalau banyak itu Hampir Dua limanan Dua limanan Dua lima tahun Udah Dua tahun Ini mau dua satu Iya Apa teman-teman Jadi ini Kamil terigu Dan tepung peras Asli Dari kampung Arak Ini udah Jadi oleh-oleh Khas Dari Pemalang Seperti ini Kamil 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 Pemalang Jadi dia Di luarnya Kering Luarnya Lembut Di luar